Intro Bismillahirrahmanirrahim Radha Allahankum Wa ghayatul ilmi Al amalu bihi Lianna hu thamratuhu Faaidatul umur Wa wajadul akhira Faman zhafira Faman zhafira Faman zhafira bihi sa'idat Wa man fatahu khasara Wa lama zhikira indahu Sallallahu alaihi wasallam Rajulani ahaduhumma abidun Wal akhar alimun Kala fadlul alim alal abid Ka fadli ahl adhnakum Fakala sallallahu alaihi wasallam Man salaka tarikan Yatlubu fihi ilman Salaka allahu bihi dharikan Minturukil jannah Bismillah walhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Mawahidu ta'alumu wa ta'alim Wa al-naf'a wa al-intifa' Wa al-mudhakarata wa al-tadhkir Wa al-ifadata wa al-istifadah Wa al-hathala tamasuki Bi kitab Allahi wa sunnati rasulih Wa al-du'a ilal huda Wa al-dilala ala al-khair Ibtiqaa wa jhilahi Wa marzatihi Wa qurbihi wa thawabihi Wa al-minallahi ta'ala Ghalal musanifu rahimahullah Wa nafa'ana bihi wa alimukum fidjarain Amin Wa ghayatul ilmi Al-amalubih Puncaknya ilmu Tujuan utamanya ilmu Yaitu Al-amalubihi Mengamalkan dengannya Ilmu Bukan hanya untuk Difahami Bukan hanya untuk Diketahui Atau hanya untuk Dimiliki Tapi ilmu itu Dipelajari Difahami Untuk diamalkan Ini beberapa pertemuan Kita membahas masalah ini terus Kalau ilmu itu Tidak diamalkan Apa manfaatnya Apa faedahnya Nggak ada manfaatnya Nggak ada faedahnya Bahkan akan menjadi Hujjah alaik Menjadi bukti buruk Menjadi saksi buruk Ketika ilmu itu Hanya kita fahami Tapi tidak kita Amalkan Nah dalam mencari ilmu Harus berusaha Memahami Harus juga Mengamalkan Jadi saat kita Menghadiri majelis ilmu Bukan Menonton Menonton Bukan melihat Tapi tidak Memahami Atau memahami Tapi tidak Mengamalkan Mau Nggak mau Kalau kita hadir Majelis Manapun Apalagi Disediakan Waktu Untuk tanya jawab Maka Apa yang Disampaikan Khususnya Tidak kita Fahami Atau belum Memahami Maka Hendaknya Ditanyakan Bukan Diam Seperti orang Yang faham Padahal Nggak Faham Nggak ngerti Tapi Nggak ditanyakan Kurang Paham Tapi juga Nggak ditanyakan Ini keliru Nah Kadang itu Orang bertanya Sesuatu yang Nggak perlu Ditanyakan Ditanyakan Tapi sesuatu yang Perlu ditanyakan Justru Ditinggalkan Nggak ditanyakan Ini kan Salah Orang Penyakit Diabet Yang ditanyakan Tentang asam murad Ya tentang Diabet Jangan asam murad Kalau kamu asam murad Tanya tentang asam murad Kamu diabet Tanya asam Keliru Apalagi Dijelaskan Tentang diabet Dan dia terkena Tapi dia Tidak memahami Hanya Mendengarkan Hanya mendengarkan Tidak faham Atau tidak berusaha Memahami Hanya mendengarkan Ini salah Jadi saat Menghadiri majlis Kita harus Memahami Apa yang Disampaikan Kalau memang Ada waktu Untuk Tanya jawab Kita Tanyakan Kalau tidak Ya kita Datangi Untuk bertanya Maksud Dari yang Disampaikan Atau Tanya kepada Yang lain Maksud Dari apa Yang disampaikan Dari yang Kita dengarkan Supaya Tanya tidak Salah Faham Supaya Tanya tidak Salah Ngerti Terus Setelah kita Memahaminya Amalkan Kerjakan Sehingga Kamu Mengerjakan Sesuai Dengan Itu tujuannya Ilmu Tujuannya Ilmu Itu Untuk Diamalkan Bukan Untuk Dipahami Atau Dimiliki Tapi Diamalkan Kita Punya Duit Untuk Apa Duit Duit Kita taruh Simpen Tidak Kita pakai Buat Apa Duit Untuk Apa Untuk Bisa Beli Ini Bisa Beli Itu Bisa Kesana Dan Bisa Kemari Lah Kalau Kita Duit Hanya Kita Taruh Kita Simpen Lah Buat Apa Terkadang Ada Orang Yang Sudah Punya Duit Tapi Karena Tidak Mau Mengeluarkan Duitnya Dikasih Nerima Padahal Dia Punya Banyak Duit Dikasih Masih Nerima Ini Itu termasuk Yang Apa Yang Dimakruhkan Atau Yang Dianjurkan Untuk Dijauhi Atau Bahkan Yang Diharamkan Termasuk Yang Diharamkan Menerima Sedangkan Ia Tidak Layak Untuk Menerima Khususnya Dalam Bab Zakat Ada Orang Bukan Berhak Mustahik Bukan Mustahik Tapi Dikasih Diterima Dengan Alasan Macem Macem Sekurang Gai Iki Gai Iku Loh Kalau Yang Kamu Katakan Kurang Itu Bukan Kebutuhan Yang Baruro Maka Itu Bukan Alasan Untuk Kamu Menerimanya Apalagi Hanya Untuk Ibarat Sesuatu Itu Aksesoris Ada Aksesoris Nggak Ada Aksesoris Tetap Jalan Lah Kehabisan Duit Untuk Aksesoris Ada Uang Zakat Dikasih Diterima Ini Keliru Ini Termasuk Yang Diharam Kan Makanya Tujuannya Ilmu Diamalkan Tujuan Utamanya Itu Tujuan Utamanya Adalah Al-amal Lubeh Mengamalkan Dengan Ngan Samaroto Karena Pengamalan Ilmu Itu Adalah Hasilnya Buahnya Buahnya Ilmu Adalah Amal Sehingga Di Pepata Yang Sering Kita Dengar Bahkan Kita Hafal Al-ilmu Kas Kasajar Ilmu Itu Seperti Pohon Ilmu Seperti Pohon Lah Kalau Pohon Itu kan Ada Macem-macem Ada Pohon Yang Berbuah Ada Yang Pohon Tidak Berbuah Tapi Orang Banyak Menanam Pohon Itu Yang Yang Berbuah Untuk Apa Untuk Dinikmati Cabai Tomat Kemudian Mangga Dan Semizalnya Lah Kalau Pohon Tidak Berbuah Ya Buah Capek Itu Di jalan-jalan Pohon Tidak Ada Buahnya Buah apa Buah capek Orang Yang Rumahnya Dekat Dengan Pohon Tersebut Kesel Bocor 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 Kenapa Banyak Daun Di talangnya Hanya Menyebabkan Bocor Selain Bocor Jalanan Rusak Trotowar Itu Rusak Semuanya Kenapa Karena Akarnya Akarnya Menyusahkan Itu Pohon Yang Tidak Berbuah Sama Dengan Ilmu Yang Tidak Diamalkan Tidak Memberikan Kebaikan Tidak Memberikan Kemanfaatan Justru Akan Memberikan Keburukan Kepadanya Karena Itu Dikatakan Amal Itu Adalah Buahnya Ilmu Lah Amal Ini Memberikan Apa Hanya Buah Ilmu Gitu Enggak Amal Itu Memberikan Faedatul Umur Umurnya Berfaedah Umurnya Bermanfaat Walaupun Usianya Tidak Panjang Tapi Dengan Ilmu Yang Dimiliki Diamalkan Itu Seperti Orang Memiliki Umur Yang Panjang Kasih Gambaran Kita Mengetahui Keutamaan Sholat Duhah Atau Sholat Witir Atau Sholat Awabin Misalnya Tahu Kita Keutamaannya Fadilahnya Kemudian Kita Amalkan Nah Sholat Awabin Itu kan Dua Rokaatnya Ada Riwayat Seperti Bangun Satu Rumah Atau Satu Istana Di Surga Dua Rokaatnya Berarti Kalau kita Sholat Itu Riwayat Ada Lagi Riwayat Seperti Ibadah 12 Tahun Fardu Dan Sunnahnya Kalau dia Melaksanakan Sholat Awabin 6 Rokaat Melaksanakan Sholat Awabin 6 Rokaat Seperti Ibadah 12 Tahun Fardu Dan Sunnahnya Kalau Diamalkan Sama dia Diamalkan Usianya Cuma 40 Tahun Tapi Dia Telah Mengamalkan Sholat Awabin Taruh 10 Tahun Baru 10 Tahun Mengamalkan Sholat Sunnah Awabin Di Usia 40 Tahun Meninggal Nah Setiap Harinya Berarti Dalam Satu Tahun Itu Anggap Ada 360 Hari Berarti Dia Baru Menjalankan Berapa 360 Kali 10 3.600 Hari 3.600 Hari Nah Kita kalikan Perharinya Seperti Ibadat 12 Tahun Kali 3.600 Pira 43.000 Tahun Hari 40.000 Berapa Tahun Satu Harinya Seperti Satu Tahun Hah 120 Tahun Jadi Umurnya Seperti 120 Tidak 200 Tahun 43.000 Tahun Loh Seperti Umurnya Panjang Faedah Umurnya Faedah Umurnya Dan Barokah Umurnya Cuma 40 Tahun Tapi Dengan Mengamalkan Sulat Awabin Selama 10 Tahun Perharinya Seperti Ibadat 12 Tahun Seperti Umurnya Panjang Padahal Cuma 40 Tahun Orang Orang Lebih Tua Atau Yang Dibawahnya Setahun Ngomongsi 6 Umurnya 30 Tahun Mati Kan Gitu Tapi Walaupun Usianya 40 Tahun Ditingjau Dari Amal Perbuatannya Karena Melakukan Sesuai Ilmu Yang Dia Ketahui Faedahnya Besar Itu Satu Contoh Banyak Contoh Yang Lain Jadi Kalau Kita Mengamalkan Ilmu Itu Faedah Umur Kita Itu Walaupun Pendek Nominalnya Tapi Panjang Kemudian Wazadul Akhirah Amal Daripada Ilmu Itu Bekal Akhirah Untuk Bekal Akhirat Yaitu Pengamalan Daripada Ilmu Kita Solat Kita Memakai Siwak Kita Membaca Al-Quran Kita Bersolawat Kita Beristighfar Itu Semuanya Menjadi Bekal Kenapa Kamu Solat Kita Tahu Ilmunya Oh Ya Solat Ini Wajib Diwajibkan Bagi Setiap Orang Muslim Yang Balik Dan Berakal Kenapa Kamu Istighfar Ya Karena Istighfar Ini Diperintahkan Oleh Allah Dalam ayat Al-Quran Dan Rasul Dalam Hadithnya Kenapa Kamu Bersedekah Iya Sedekah Ini Sangat Baik Diperintahkan Oleh Allah Dan Rasul Dan Sebagainya Melakukan Itu Semuanya Karena Mengamalkan Yang Ia Ketahui Karena Itu Akhirnya Menjadi Bekal Akhiratnya Menjadi Bekal Yang Mengamalkan Ilmu Yang Mendapatkan Ilmu Kemudian Mengamalkannya Saida Dia Beruntung Tapi Orang yang Memiliki Ilmu Tapi Meninggalkan Amal Khasira Rugi Dapat Ilmu Faham Ilmu Tapi Dia Tinggalkan Pengamalan Khasira Dia Akan Rugi Karena Itu Diceritakan Dua orang Walama Dukira Ketika Disebut Indahu Sallallahu Alayhi Sallam Di Sisi Rasulullah Di Hadapan Rasulullah Rojulan Rojulan Dua orang Ada Sahabat Yang Menceritakan Tentang Dua orang Di Hadapan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Dua orang Ini memiliki Sifat yang Berbeda Ahaduhuma Abidun Salah Satu Dari Keduanya Ini Abidun Orang Yang Ahli Ibadah Wal Akhar Dan Satunya Ahlimun Orang Yang Alim Orang Alim Itu Belum Tentu Banyak Ibadahnya Tapi Kalau Orang Ahli Ibadah Sudah Pasti Banyak Ibadahnya Tapi Kita Disini Mengetahui Antara Orang Yang Ahli Ibadah Dengan Orang Alim Perbedaannya Walaupun Orang Yang Ahli Ibadah Banyak Ibadah Orang Alim Sedikit Ibadahnya Kita Dari Sini Mengetahui Nilainya Di Antara Keduanya Selama Ini Kan Kita Kagum Kalau Melihat Orang Yang Ahli Ibadah Kemudian Melihat Orang Yang Alim Menurut Kita Tapi Nggak Mengamalkan Itu Nggak Mengamalkan Ini Kita Anggap Apian Ahli Ibadah Ibadah Anggapan Dan Menset Apa Pola pikir Orang Sekarang Seperti itu Ini Menjelaskan Dua orang Diceritakan Di hadapan Nabi Satunya Ahli Ibadah Satunya Orang Yang Alim Apa Yang Dijawab Alim Alal Abid Kafadli Ala Adnakum Katanya Rasulullah Keutamaan Kemuliaan Orang Yang Alim Alal Abid Atas Orang Yang Ahli Ibadah Salawat Banyak Istighfarnya Banyak Sedekahnya Besar Jumlah Rokaat Yang dilakukan Di waktu Malam Luar Biasa Hebat Bukan Hanya Semen Kemis Sak Dawuti Sehari Puasa Sehari Tidak Hebat Ini Orang Ahli Bada Sedangkan Orang Alim Yang Nggak Orang Alim Nyantai Solat Mungkin Hanya Fardu Gobliya Ba'diya Duhawetir Puasa Mungkin Di Ayamul Fadila Hari-hari Tentu Yang Istimewa Yang Mungkin Jatuhnya Tahunan Mungkin Selain Wajibnya Selain Wajibnya Hanya Ar-arofa Mungkin Atau Mungkin Hanya Tasu'a Asuro Dan Semizalnya Kalau dibandingkan Dengan orang Ahli ibadah Wah Beda Jauh Yang ahli ibadah Setiap malam Bangun Setiap Senen Kemis Puasa Ini Dan itu Dan lain sebagainya Misalnya Sedangkan Orang Alim Kalau Ditingjau Dari Amal Hebatan Yang ahli Ibadah Tapi Keutamaan Orang Alim Atas Orang Yang ahli Ibadah Katanya Rasulullah Seperti Kemuliaanku Atau Keutamaanku Atas Yang Paling Rendahnya Daripada Kalian Jadi Paling Rendahnya Kedudukan Sahabat Jadi Paling Rendahnya Kedudukan Sahabat Itu Dengan Rasulullah Orang Alim Itu Seperti Rasulullah Orang Abid Seperti Paling Rendahnya Sahabat Sangat Jauh Bedanya Sangat Jauh Perbedaannya Masih Unggul Masih Utama Orang Alim Daripada Orang Yang Ahli Ibadah Masih Ada Hadis Yang Lain Yang Menjelaskan Tentang Hal Seperti Ini Tapi Ini Sudah Cukup Intinya Orang Yang Alim Tetap Lebih Mulia Nah Pertanyaannya Kita Mau Menjadi Orang Alim Atau Orang Yang Ngabit Untuk Menjadi Orang Alim Peluang Besar Peluang Buasa Hari Kamis Ada Malah Biasanya Dua Kali Pagi Dan Sore Kemudian Ada Juga Hari Hari Lain Rutinan Rutinan Yang Kalau Kita Serius Menghadirinya Bukan Hanya Sekedar Hadir Serius Menghadirinya Bisa Jadi Orang Alim Ada Jumat Pagi Ada Ahad Pagi Ada Sabtu Ada Senin Ada Selasa Ada Rabu Belum Lagi Ada Jal Sabtu Kalau Kita Buka Tidak Hanya Menghadirinya Tapi Benar-benar Ingin Menggali Ingin Mendapatkan Alim Kita Jadi Peluang Untuk Menjadi Orang Alim Terbuka Lebar Ada Bukan Gak Ada Ada Tergantung Kitanya Keutama Yang Besar Daripada Orang Yang Ahli Ibadah Jangan Sampai Gak Jadi Dua-duanya Gak Jadi Orang Alim Gak Jadi Orang Abid Justru Sebaliknya Menjadi Orang Yang Hancur Dikatakan Alay Rasulullah Apa Katanya Rasulullah Jadilah Orang Alim Kalau Gak Bisa Jadilah Pelajar Gak Bisa Dengarkan Gak Bisa Cintai Orang Yang Belajar Cintai Orang Yang Alim Jangan Jadi Yang Kelima Gak Alim Gak Pelajar Gak Mendengar Gak Mencintai Tahlik Ancur Minah Has'ah Wa Amin Wallah Alam Tahlik 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 Terima kasih.